Al-Fatihah Al-Fatihah Salah satu atau bagian dari tanda-tanda kebaikan atau baiknya Islamnya seseorang Ini menjadi khobar muqaddam Al-Fatihah 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 Ini mempunyai urgensi apa hadis ini? Hadis ini Dan seterusnya ya ini Jadi menurut Abu Hurairah Yang menceritakan hadis ini Yang sebagai hamil hadis Menjelaskan bahwa hadis ini Hadis yang penting Termasuk kategori Apa namanya Hadis yang Nisfuddin Sebagian ulama Kola al-ulama mengatakan bahwa hadis ini Adalah termasuk Nisfuddin Lianna hujama'an Nisfuddin Lianna dina fi'lun wa tarkun Wakotnas soalat targi Agama itu kan ada yang Bersifat Meninggalkan Memerintahkan untuk meninggalkan sesuatu Yang ada yang bersifat Memerintahkan untuk melakukan sesuatu Hadis ini Menduduki separuh Separuh dari antara Targun atau fi'lun Ini galak orang Sebagian ulama mengatakannya Ini untuk testimoni ya Testimoni bahwa hadis ini penting Oke kita masuk ke Lugotul hadis Lugotul hadis itu artinya Dikaji dari segi kebahasaan Min khusni islamil mar'i Aimin kamali islamihi wa tamamihi Jadi termasuk Sempurnanya islamnya seseorang Begitu ya Wa alamati sidiki imani Itu untuk menjelaskan Tentang yang dimaksud dengan Khusni islamil mar'i Yang dimaksud mar'i disini Siapa Yang disebut mar'u disini Yaitu manusia Baik itu Laki-laki maupun perempuan Dia terkena Atau mendapat khitob ini Artinya apa itu Artinya sesuatu yang Tidak penting baginya Baik itu urusan agama Maupun urusan dunia Itu termasuk Masuk kedua-duanya berarti Apapun yang tidak Penting baginya Kemudian dia mampu meninggalkan Baik hal yang tidak penting itu Berkaitan dengan Urusan dunia Maupun berkaitan dengan Urusan Apa namanya Agamanya Maka seseorang itu Sudah Kalau sudah mampu Melakukan itu Maka dianggap islamnya Sudah baik Begitu ya Oke Sekarang yang terpenting adalah Fiqhul hadis Wa ma yurshidu ilaihi Disini ada Tujuh Tujuh poin ya Tujuh poin yang bisa kita ambil Dari hadis ini Fiqhul hadis Wa ma yurshidu ilaihi Memahami Memfiqihi hadis ini Atau memahami hadis ini Secara fiqh Dan hal-hal yang bisa kita ambil Pesan-pesan yang bisa Pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ada tujuh Yang bisa Diringkas Atau bisa dirangkum Oleh beliau Yang mensyarai kitab Al-Wafi ini Mensyarai kitab Al-Arba'inan Al-Wafi Maksudnya Yang mengarang kitab Al-Wafi Yaitu Syekh Siapa itu? Mustafa Tip Al-Bigo Yang pertama adalah Iqo Matul Mujdama Al-Fadil Oke Sebelum masuk ke sini Saya selalu menambahkan Beberapa pengalaman Kehidupan kita Sehari-hari Sebelum saya masuk di sini Hadis ini menurut saya Analisi saya ini Memang penting ya Untuk menjaga Tata krama Menjaga Apa namanya Kompetensi Supaya kompetensi kita itu Tidak ambiar ya Kita itu harus fokus Kita itu harus fokus Terhadap apa yang sudah Menjadi tanggung jawab kita Apa yang menjadi Perhatian kita Apa yang menjadi Penting bagi kita Itu yang harus kita Utamakan Kita tidak boleh Salah arah Salah arah itu begini Ini banyak fenomena Di lapangan yang kita lihat Kadang-kadang itu Orang itu Maunya ngurusi semuanya Itu kejerungan manusia Memang ya Wang itu Manusia itu Punya penyakit yang namanya Kepo Kepo itu kepengen tahu Kepengen masuk ke dalam Padahal sebenarnya Tidak ada urusannya Secara tanggung jawab Itu bukan menjadi urusan dia Jadi Coba kita lihat itu kan Jadi kalau ada orang itu Wang itu kepengen semuanya diurusi Tentu Tentu Itu tanda-tanda Tanda atau ciri-ciri Ketidakbagusan Islam seseorang ya Kewabeh maunya di tangan itu Tidak baik Bahkan kadang-kadang itu Nah ini contoh ini ya Misalnya kita melihat Fenomena di lapangan Misalnya ada Anak-anak misalnya ya Contoh Anak-anak yang bagaimana Hubungan antar anak Kemudian terjadi Sedikit perseturuan Kita kadang-kadang itu Kepengen semuanya diurusi Dan sebagainya Tapi dampaknya luar biasa Ini kadang-kadang kita Terbawa ke sana Melihat anak-anak Karena kita punya anak Dia punya anak Akhirnya anak-anak yang bertengkar itu Seharusnya ya Seharusnya ya sudah Biarkan saja Itu anak-anak berarti Itu dunianya anak-anak Tapi karena kita maunya Ikut-ikutan gitu Ya maunya ikut-ikutan Akhirnya orang tuanya yang ikut Besok anaknya itu sudah Dame Anak sama anak sudah Main kembali bersama-sama Tapi orang tuanya Karena ikut-ikutan tadi Akhirnya ya Itu Akhirnya dia masih tetap bermusuhan Padahal sudah selesai sebenarnya Atau mungkin sebaliknya Ada orang yang Apa namanya Yang tengkar Di luar urusan apalah Gak tahu debat tentang apa Kemudian bukan urusan kita Antara suami istri Misalnya begitu ya Lagi Rame Begitu Lagi debat tentang apa Mungkin tentang Pilpres Atau tentang pilihan Misalnya begitu Sampai rame Kita terus ikut-ikutan Sampai ikut-ikutan Sampai bertengkar Kita gak tahu Mereka besok Atau malamnya Sudah damai Sudah kumpul Satu kamar Tapi karena kita ikut-ikutan Kita kena imbasnya Ini Salah satu contoh Fenomena di lapangan Yang sering kita lihat Kita itu suka usil Kita itu suka kepo Mengurusi hal-hal Yang sebenarnya bukan Wilayah kita Sebenarnya bukan Urusan kita Tapi karena kita Terpancing pada Situasi itu Kemudian kita masuk Justru yang Inti permasalahan Sudah selesai Kita gak selesai-selesai Kita masih Uring-uringan Kita masih bermusuhan Yang Kita mau belain tadi Yang tadinya Mereka mau bertengkar Sudah Selesai Ini salah satu contoh Pada Mungkin juga dalam Dunia kerja juga Seperti itu Dunia kerja ini Menjadi wilayahnya Seseorang misalnya Karena Atas dasar Mungkin mau membantu Dan sebagainya Kemudian kita ikut Campur di dalamnya Situ Yang sesungguhnya Dia bukan urusan kita Ketika terjadi Permasalahan Maka kita Terseret-seret Terbawa-bawa Ini Terbawa-bawa Kedalamnya Dalam konflik itu Ini juga salah satu contoh Bagaimana Orang yang Suka Kepo Suka Usil Tidak mau fokus Kepada urusan Yang menjadi tanggung jawabnya Tetapi dia mau masuk Padahal belum tentu Dia mempunyai Kompetensi Yang Sama Dengan Yang Dia Miliki Yang dia uruskan Itu apa Kemudian yang dia Mau masuk Kedalam Apa namanya Kompetensi orang lain Itu apa Itu berbeda Sehingga dia akan terbawa Dia akan larut Dan lain sebagainya Ini kalau dalam dunia Kemasyarakatan Atau sosial Belum lagi Masalah-masalah Keagamaan Hal-hal yang seharusnya Kita Fokuskan Itu adalah Hal-hal yang kita Urusi Itu adalah Hal-hal yang kira-kira Mendatangkan manfaat Untuk diri kita Hal-hal yang tidak ada Manfaatnya Saya kira Sedikit demi sedikit Itu harus kita hindari Bukan berarti kita Jadi orang yang Cuek Bebek Bukan Bukan menjadi orang Yang tidak Apa Perhatian dengan Itu tentu beda Wilayanya beda Ini soal Kalau memang itu Perlu perhatian kita Yang berarti Secara bersama-sama Itu menjadi Perhatian secara Bersama-sama Ya tentu kita harus Ikut Kita tidak boleh juga Menjadi Cuek Bebek Tapi sekiranya Itu tidak menjadi Wilayah kita Sudah ada bagian sendiri Yang mengurusi Kemudian kita Ikut campur Di dalamnya Tentu akan kacau Orang yang di dalam Itu belum tentu Suka dengan Kehadiran kita Kamu sopo Kamu itu siapa Kamu dimana Tempatnya Dan sebagainya Kompetensi kamu Apa Ngapain kamu Ikut kesini Bisa jadi Seperti itu Oleh karena itu Kita disini Kanji Nabi Mencoba mengajarkan Ayo deh Fokus Kalau kita punya Tanggung jawab apa Kita selesaikan Tanggung jawab kita Kalau dimintai Bantuan itu Beda lagi Jadi pihak sana Barangkali sudah Tidak mampu Mengatasinya Secara mandiri Secara sendiri Kemudian minta Bantuan kepada kita Selagi kita mampu Tentu Dalam kehidupan Bermasyarakat Tentu kita akan Lakukan Oke kita akan Masuk sekarang Pada Fikih hadisnya Yang pertama adalah Iqamatul mujtama' Al-Fadil Mendirikan Komunitas yang utama Ya Harusul Islam Ala Salamatil mujtama' Islam itu Mendorong ya Kepada Manusia-manusia Untuk hidup Untuk hidup Dalam Masyarakat Yang selamat Atau dalam Komunitas yang selamat Wa'iyya'i Shannasu fi Wi'amin Wawifak Dan Islam juga Mendorong Supaya manusia-manusia Bisa hidup Dalam Rukun Dalam kondisi Yang Guyub Dan sebagainya Tidak ada pertentangan Dan tidak ada Pertengkaran Di dalamnya Inilah Ini yang Dicita-citakan Oleh Islam Sebagaimana Kamayah Rusul Kamayah Rusul Ala Salamatil Farti Sebagaimana Islam juga Mendorong Supaya Individu itu Juga hidup Dalam kondisi Selamat Wa'iyya'i Shafiha Di dunia Sa'idah Hidup di dunia Ini Dalam kondisi Yang bahagia Ya'laf Wa'yu'laf Dikasih Dan mengasihi Yukrom Yukrimu Wala Yukzi Memuliakan Dan tidak Menyakiti Wa'yakhrujuminha Fa'izan Robihan Dan bisa keluar Dari dunia ini Dalam kondisi Yang bahagia Kondisi yang Sukses Gitu Wa'aksaruma Yusiru Syikok Bainan Nas Hal yang Paling banyak Menjadikan Syikok Menjadikan Syikok Itu artinya Pertentangan Di antara Manusia Dan bisa Mengkacaukan Komunitas Atau Masyarakat Dan bisa Menjadikan Manusia Jatuh Ke Jurang Kerusakan Apa Wa'aksaruma Yusiru Tadi Yang paling Banyak Menjadikan Syikok Itu adalah Tadakhulu Ba'adihim Fi Su'uni Ba'adin Yaitu Ikut Campurnya Sebagian Dari Mereka Dalam Urusan Sebagian Dari Mereka Ini kata Yang Mencari Hadis Itu yang Paling Banyak Terjadi Kita Usil Kita Itu Sok Kepo Kita Sok Bisa Dan Sebagainya Masuk Ikut Campur Urusan Orusan Orang Lain Yang Tidak Menjadi Atau Bahkan Kita Tidak Mampu Untuk Mengatasi Permasalahan Itu Lebih Lebih Dalam Hal-hal Yang Tidak Penting Baginya Oleh Karena Itu Karena Itu Salah Satu Tanda Bahwa Seseorang Muslim Itu Dianggap Pemikiran Yang Istiqamah Keimanannya Itu Sidkun Benar Itu Tarkuhu Adda Dakhul Fima Layah Hussuhu Minsu'uni Gherihi Yaitu Meninggalkan Ikut Campur Fima Atta Dakhul Itu Masuk Secara Apa Secara Secara Tidak Kompetentif Tidak Sesuai Dengan Kompetensi Mereka Fima Layah Hussuhu Yang Mana Dia Tidak Punya Kekhususan Tentang Itu Minsu'uni Ini yang Pertama Itu Ingin Menjadikan Bagaimana Komunitas Atau Masyarakat Itu Bisa Hidup Damai Sejahtera Tentu Jangan Ada Intervensi Bahasa Yang Muncul Kata Kunci Yang Muncul Kemudian Intervensi Kita Tidak Boleh Terlalu Men Intervensi Urusan Orang Orang Lain Yang Belum Tentu Kehadiran Kita Itu Akan Membantu Kepada Mereka Itu Yang Kedua Al-Istihal Bima Layani Tadiyih Bahwa Kita Istihal Menyebutkan Diri Bima Layani Dengan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Sesuatu Yang Tidak Bisa Memberikan Faedah Itu Tadiyih Tadiyih Itu Dari kata Doya Yang Artinya Itu Membuang Buang Waktu Buang Buang Energi Wa Wa'un Wa'un Wa'nu Dhi' Fil Iman Atau Dha' Fil Iman Dan Itu Salah Satu Pertanda Bahwa Iman Kita Itu Adalah Lemah Nah Ini Memang Jarang Diungkap Ini Jadi Istihal Bima Layani Tadiyih Wa'un Wa'nu Dha' Fil Iman Sibuk Atau Menyebutkan Diri Dengan Sesuatu Yang Tidak Menjadi Garapannya Yang Tidak Penting Baginya Yang Penting Dapur Yang Sekarang Menjadi Tanggung Jawab Ini Dalam Kompetensi Dalam Dunia Kerja Ini Harus Diberhatikan Itu Termasuk Tadiyih Wa'un Wa'nu Dha' Fil Iman Dan Termasuk Tanda Imannya Seseorang Itu Lemah Kenapa Dia Itu Tidak Bisa Memilah Mana Yang Penting Dan Mana Yang Tidak Penting Mana Yang Bermanfaat Bagi Dirinya Dan Mana Yang Tidak Bermanfaat Jadi Kadang Kadang Orang Menilainya Wah Orang Itu Hebat Kemana Mana Bisa Kemana Dilatih Ini Tapi Dalam Konteks Spesifikasi Itu Tentu Tidak Baik Tidak Baik Karena Orang Nanti Akan Menganggap Di Zaman Sekarang Apalagi Di Zaman Sekarang Ada Superman Begitu Itu Nanti Akan Menghancurkan Budaya Kerja Budaya Kerja Dan Juga Akan Menghancurkan Akan Merusak Akan Merusak Batasan Batasan Tanggungjawab Oke Innal Insan Sesungguhnya Manusia Ini kata Sheikh Dr. Mustafa Tid Al-Birro Sesungguhnya Manusia Itu Hidup Di Dunia Ini Dan Manusia Di Sekeliling Itu Banyak Sekali Model Model Manusia Itu Banyak Sekali Dimana Kita Ada Di Dalamnya Masyaghil Pekerjaan Pekerjaan Hubungan Itu Banyak Sekali Di Dalamnya Itu Ini penting Seorang Muslim Masulun Akan Ditanya Bertanggungjawab Maksudnya Tentang Pekerjaan Yang Dia Emban Yaku Yaku Mukang Berdiri Sopo Kono Mau Muslim Bih Kelawan Kono Mau Kula Amal Artinya Seorang Muslim Itu Akan Dituntut Akan Diminta LPG Laporan Pertanggungjawab Tentang Sesuatu Yang Dia Emban Tidak Kepada Yang Lain Wa An Kuli Sya'atin Ya Kedihah Dan Dipinta Pertanggungjawab Atas Setiap Waktu Yang Dia Sudah Lalui Setiap Periode Setahun Dua Tahun Atau Bahkan Lima Tahun Ada Waktu Waktu Dimana Dia Kerja Selama Waktu Itu Setiap Kebijakan Setiap Omongan Yang Dia Sampaikan Ini Kalau Dalam Dunia Kerja Katakanlah Kebijakan Setiap Kebijakan Yang Dia Sampaikan Di Dalam Waktu Atau Rontang Waktu Tadi Di Dalam Amal Yang Dia Kerjakan Tadi Maka Fahidah Istagol Al Insan Bikul Lima Haw Lahu Ketika Manusia Itu Masuk Istagol Al Insan Menyebukkan Diri Masuk Istighol Ketika Manusia Itu Istighol Bikul Lima Haw Lahu Dengan Pekerjaan Semua Pekerjaan Yang Ada Di Kelilingnya Dan Masuk Di Bidang Bidang Yang Tidak Menjadi Penting Baginya Maka Saghuluhu Dhalika Saghulahu Dhalika Saghulahu Dhalika An Adai Wajibat Dia Bekerja Di Situ Untuk Menunaikan Kewajibannya Dan Bertanggung Jawab Untuk Melakukan Pertanggung Jawabannya Maka Dia Akan Terbebani Di Dunia Ngapain Kita Harus Melaksanakan Hal-hal Yang Bukan Menjadi Tanggung Jawab Kita Karena Mu'akhodan Dia Akan Dituntut Fid Dunia Bukan Hanya Itu Dia Akan Disiksa Di Neraka Karena Dia Kerja Sudah Tidak Fokus Pada Apa Yang Menjadi Bidangnya Kemudian Mengintervensi Terhadap Tanggung Jawab Yang Sudah Dibankan Kepada Pihak Lain Itu Menunjukkan Wakana Zalika Itu Menunjukkan Wakana Zalika Dalilu Do'fi Idroki Itu Menunjukkan Bahwa Dia Mempunyai Idrok Idrok Itu Artinya Di Atasnya Tasowur Kalau Tasowur Itu Kan Hanya Membayangkan Tapi Kalau Idrok Itu Dia Sudah Mampu Menemukan Kalau Dia Kerja Semrawut Acak Acakan Semua Mau Dilayani Semua Mau Ditandangi Dan Dia Pasti Akan Gagal Disitu Karena Manusia Mempunyai Keterbatasan Yang Tidak Menjadi Kewajibannya Juga Dilakoni Dan Sebagainya Dia Akan Gagal Fit dunia Mu'akoban Fit dunia Tadi Selain Itu Juga Mu'akoban Fil Akhirah Dia Akan Disiksa Nanti Di akhirah Karena Setiap Pekerjaan Yang Kita Lakukan Akan Ada Tanggung Jawab Kamu Di Posisi Mana Kerja Kamu Apa Hasil Dari Kerja Kamu Mulai Dari Input Proses Sampai Output Apa Hasilnya Semua Itu Akan Menjadi Tanggung Jawab Kita Nah Ketika Semuanya Kita Lakukan Maka Itu Menunjukkan Bahwa Kita Tidak Mampu Memanage Pekerjaan Dengan Baik Itu Yang Saya Maksud Dengan Dha'bu Idra'kihi Dia Tidak Mampu Dia Lemah Dalam Memanage Mana Pekerjaan Yang Harus Dilakukan Dari Selanjutnya Ini Penjelasan Dari Tadi Oke Kita Masuk Yang Ketiga Langsung Yang Ketiga Yang Ketiga Adalah Ini Adalah Yang Ketiga Adalah Kita Menghindar Ammala Yakni Atau Menghindari Meninggalkan Meninggalkan Apa Yang Tidak Penting Bagi Kita Tidak Usah Terlalu Kita Fokuskan Kalau Kita Mampu Ikrat Ammala Yakni Itu Tori Kotus Salam Mahwan Najah Itu Adalah Salah Satu Jalan Menuju Kesuksesan Ini Sering Saya Ucapkan Memang Di Beberapa Pertemuan Bahwa Kita Dianggap Sukses Atau Tidak Itu Akan Diukur Bagaimana Kita Mampu Melaksanakan SOP Atau Tugas Yang Sudah Diberikan Kepada Kita Atau Tidak Itu Penting Dipegang Disini Ada Al I'rad Ammala Yakni Torikus Salamah Wannajah Wa Iza Adraqal Muslim Wajibahu Ketika Seorang Muslim Mampu Menemukan Kewajibannya Wa Akola Mas Uliyah Tahu Dan Dia Mampu Menganalisis Tanggung Jawabnya Atas Beban Atau Atas Kewajiban Itu Maka Sesungguhnya Dia Harus Apa Yang Menjadi Tanggung Jawab Dirinya Dan Bersungguh Untuk Mencapai Untuk Mensukseskan Apa Yang Menjadi Manfaat Bagi Dia Fidun Yahu Akhirat Tahu Baik Yang Ada Di Dunianya Maupun Di Akhirat Nya Oleh Karena Itu Faiyur Ridu Anil Fudul Karena Dia Akan Fokus Untuk Dirinya Sendiri Apa Yang Menjadi Beban Dan Kewajiban Atas Dirinya Maka Dia Faiyur Ridu Anil Fudul Dia Akan Meninggalkan Yang Tidak Penting Tidak Penting Waya Bet Itu Dan Dia Menjauhi Ansafa Sifil Umur Dari Perkara-perkara Yang Remeh Temeh Yang Tidak Ada Yang Yang Tidak Penting Begitu Waya Tafitu Ilama Yakni Dan Dia Akan Selalu Iltifat Yalta Fitu Noleh Ilama Yakni Pada Hal-hal Yang Bermanfaat Untuk Dirinya Minal Ahwal Wasyun Waya Alimna Ketika Kita Tahu Bahwa Annama Ya'nil Insan Fihadid Dunya Minal Umur Kolilun Bin Nisbah Lima Layakni Ketika Kita Berarti Sebelum Masuk Kesini Kita Sudah Bisa Menghitung Begitu Antara Hal-hal Yang Itu Penting Bagi Kita Dengan Hal-hal Yang Tidak Penting Bagi Kita Tentu Kalau Dinisbahkan Itu Lebih Banyak Yang Tidak Penting Maka Waya Alimna Ketika Kita Sudah Tahu Bahwa Annama Ya'nil Insan Sesuatu Yang Bermanfaat Manfaati Ma'edai Kepada Manusia Fihadid Dunya Di dunia Ini Minal Umur Dari Beberapa Soalan Atau Perkara Itu Kolilun Ma' Ya'nil Insan Sedikit Sekali Ternyata Dibandingkan Bin Nisbah Lima Layakni Dibandingkan Dengan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Atau Tidak Berhubungan Dengan Dia Maka Ketika Kita Tahu Yang Bermanfaat Untuk Dirinya Itu Sangat Sedikit Dibanding Dengan Yang Tidak Bermanfaat Alimna Maka Kita Tahu Annaman Iktasoro Alam Ma' Ya'nihi Salimah Min Kasirin Min Asyurul Wal Asam Maka Kita Tahu Bahwa Orang Yang Hanya Fokus Iktasoro Annaman Iktasoro Fokus Alam Ya'nihi Pada Hal-hal Yang Penting Baginya Yang Bermanfaat Baginya Maka Orang Itu Salimah Min Kasirin Akan Selamat Dari Kasirin Min Asyurul Wal Asam Dia Akan Selamat Jatuh Dalam Kesalahan Dan Dosa Dan Dia Bisa Banyak Waktu Tafarro Lil Istiqal Untuk Apa Namanya Istiqal Sibuk Dengan Kemaslahatan Kemaslahatan Ukrawiyahnya Dan Itu Menjadi Tanda Bahwa Islam Seseorang Itu Baik Warusuhi Imanihi Dan Imannya Itu Rusuh Masuk Menancap Wahaki Kotitakwahu Dan Menunjukkan Hakikat Ketakwaan Dia Dan Menjauhinya Dia Terhadap Hawa Nafsunya Dan seterusnya Ini masih banyak Kalau mau dibaca Tapi nanti Tidak Selesai Saya langsung Masuk Saya ambil Poin-poin Itu tadi Yang ketiga Mayursituhul Hadis Ada tujuh Yang keempat Sekarang Ini yang berkaitan Dengan hal-hal Yang bersifat Ibadah Bahwa hati Yang disibukkan Dengan Allah Al-Qalbu Al-Mashgul Al-Mashgul Billahi Ta'ala Hati yang selalu Sibuk Dengan Mengingat Allah Sibuk Dengan Zikir Allah Dan seterusnya Al-Qalbu Al-Mashgul Billahi Ta'ala Mu'ridun Kita dengan Allah Mampu menghadirkan Minallahi Minallahi Ta'ala Wallahu Ta'ala Qalibun Minhu Begitu juga Allah Juga dekat Dengan dia Maka orang yang Seorang muslim Yang mampu Menyembah kepada Allah Seakan-akan Dia melihat Allah Mampu Menghadirkan Allah Di dalam dirinya Bahwa Allah itu Dekat Sekali Dengannya Dia Dekat Dengan Allah Dan Allah Dekat Dengan Dia Maka Yusriluhu Zalika Ammalah Ya'nihi Yusriluhu Maka bisa Mensibukkan Hu Enggoniman Tadi muslim Tadi Opal Zalika Begitulah Posisi Atau Kondisi Tadi Ammalah Ya'nihi Dari sesuatu Yang tidak Bermanfaat Untuknya Artinya Seseorang Apabila Sudah Mampu Menjinakkan Hatinya Meletakkan Dirinya Sibuk Dengan Allah Otomatis Dia Akan Meninggalkan Akan Mampu Meninggalkan Hal-hal Yang tidak Bermanfaat Ini Kalau Dikupas Dalam Kontek Tasawwub Ini Sebenarnya Dalam Sekali Kita Contohkan Bagaimana Yang Namanya Murakobah Murakobah Itu Artinya Rasa Dimana Allah Selalu Hadir Saya Coba Sedikit Ini Yang Sering Kita Pakai Dalam Ilustrasi Ilmu Tasawwub Contoh Begini Contoh Ini Bebas Untuk Siapa Saja Siapa Kira-kira Orang Yang Paling Kita Segani Orang Yang Paling Kita Segani Orang Yang Kita Takuti Ini Orang Saja Kita Ilustrasi Dulu Katakanlah Kiai Kita Guru Guru Kita Maka Dalam Situasi Dan Kondisi Apapun Selagi Kita Mampu Menghadirkan Guru Dan Kiai Kita Dalam Kondisi Apapun Kita Mulai Dari Sebelum Kita Tidur Sampai Kita Bangun Tidur Kita Makan Didampingi Kiai Kita Kita Mandi Kiai Ikut Mendampingi Kita Kita Tidur Di Samping Kita Ada Kiai Kita Kita Bermain Kiai Kita Mengikuti Kita Seluruh Kondisi Dimana Kita Mulai Sebelum Tidur Sampai Bangun Tidur Lagi Itu Selalu Didampingi Oleh Orang Yang Kita Segani Orang Yang Kita Takuti Maka Sudah Kita Bisa Bayangkan Bahwa Orang Itu Pasti Tidak Akan Melakukan Hal Yang Bertentangan Dengan Apa Yang Diinginkan Oleh Gurunya Atau Kiainya Tadi Bisa Kita Lihat Misalnya Di Dunia Pesantren Bagaimana Cara Dia Makan Kalau Kiainya Ada Makannya Sopan Sekali Cara Memamahnya Cara Mengunyahnya Itu Lembut Banget Gak Ada Pencila Bahasanya Kenapa Begitu Karena Dia Didampingi Oleh Gurunya Oleh Kiainya Ini Ilustrasi Sederhana Coba Sekarang Mampukah Kita Menghadirkan Allah Di Dalam Diri Kita Dalam Kondisi Apapun Allah Selalu Melihat Kita Di Saat Kita Sendirian Di Saat Kita Sama Sama Kawan Di Saat Kita Mau Tidur Di Saat Kita Makan Dan Sebagainya Pasti Kita Akan Menjaga Akan Bisa Menjaga Sopan Santun Hal-hal Yang Tidak Diingini Oleh Allah Maka Istihudar Finafsi Annahu Qarib Yang Kemudian Dalam Ilmu Tasawub Disebut Dengan Murakobah Itu Mempunyai Dampak Yang Luar Biasa Kalau Kita Mampu Melaksanakan Itu Jadi Tidak Akan Mungkin Kemudian Ada Pencuri Akan Ada Orang Korupsi Tidak Mungkin Karena Dia Selalu Merasa Allah Dekat Dengannya Bagaimana Mungkin Dia Bisa Mencuri Bagaimana Dia Mampu Atau Bisa Bohong Berani Bohong Bagaimana Dia Bisa Melaksanakan Korupsi Tidak Mungkin Coba Kita Lihat Misalnya Contoh Yang Sudah Real Misalnya Nabiullah Yusuf Bersama Seorang Perempuan Yang Cantik Jelita Orang Yang Punya Pangkat Tidak Ada Orang Lain Kecuali Berdua Itu Peluang Yang Luar Biasa Sesungguhnya Kalau Andekan Nabi Yusuf Tidak Takut Kepada Allah Tidak Menghadirkan Allah Di Dalam Dirinya Tidak Ada Yang Tau Saja Kan Cuma Saya Sama Dia Saya Sama Zulaikah Mungkin Yang Terpikir Akan Seperti Itu Tapi Karena Disini Nabi Yusuf Sebagai Seorang Rasul Yang Dijaga Oleh Allah Mampu Menghadirkan Allah Di Dalam Dirinya Kapanpun Dan Dimanapun Dia Berada Maka Dalam Kondisi Yang Paling Menguntungkan Pun Itu Dia Tetap Melihat Allah Melihat Dia Tetap Merasakan Allah Melihat Saya Bahkan Dia Mengatakan Di Penjara Lebih Baik Lebih Baik Bagi Saya Daripada Saya Harus Melakukan Apa Namanya Perbuatan Dosa Dan Sebagainya Ini Contoh Real Bagaimana Kita Ketika Mampu Mengistighalkan Kalbu Kita Hati Kita Dekat Dengan Allah Mu'ridun Amma La Ya'nihi Akan Otomatis Akan Menyingkirkan Hal-hal Yang Tidak Penting Apalagi Hal-hal Itu Yang Sifatnya Bertentangan Dengan Syariah Ini Contohnya Banyak Sekali Oke Ini Salah Satu Apa Namanya Pesan Yang Bisa Kita Ambil Dari Khadis Min Husni Islam Ambil Mar'i Tarkuhu Ma La Ya'nihi Itu yang keempat Kemudian yang kelima Apa sih Ma Ya'ni Insan Minal Umur Wa Ma La Ya'nihi Nah ini disini Dijelaskan untuk dibedakan Apa sih hal-hal yang Bermanfaat bagi manusia Dan hal-hal yang tidak Berfaedah Tidak manfaati Kepada manusia Wal-lazhi Wal-lazhi Ya'ni Insan Minal Umur Hal-hal yang Sangat Atau Yang Berfaedah Untuk manusia Ya Itu apa saja Hwa Ma Ya'ta'allaku Bidhuru Roti Hayatihi Fima Ashi Ini dikasih Satu Batasan Supaya Tidak Supaya Kita mampu Apa sih yang dimaksud Dengan sesuatu Yang bermanfaat Untuk manusia Itu Disini Doktor Mustafa Tidak Al-Bihra Mengatakan Yang dimaksud Sesuatu yang bermanfaat Bagi manusia adalah Ma Ya'ta'allaku Bidhuru Roti Hayatihi Fima Ashi Apa-apa saja Yang Bergantungan Erat Yang berhubungan Erat Ya'ta'allaku Bidhuru Roti Hayatihi Dengan Dorur Roti Hayat Maksudnya Dalam Kaitannya Kehidupan Yang Bersifat Emergensi Oke Mungkin disini Saya perlu Sedikit Menjelaskan Tentang Tingkatan Ini sesuai Dengan Ini Kaitannya Dengan Usul Fikih Barangkali Jadi Manusia Hidup Ini Kan Kebutuhannya Itu Dibagi Menjadi Tiga Ada Yang Masuk Kategori Doruriyat Ada Yang Masuk Kategori Hajiat Itu Hajat Berarti Ada Yang Masuk Kategori Tahsiniat Ini Memang Agak Ada Flunktuatifnya Naik Turun Artinya Begini Sesuatu Itu Bagi Kelompok Tertentu Bagi Masyarakat Atau Orang Tertentu Bisa Jadi Dorurot Tapi Belum Tentu Bagi Yang Lain Itu Dorurot Misalnya Begini Manusia Itu Manusia Itu Misalnya Mempunyai Status Sosial Kalau Seorang Misalnya Kalau Seorang Presiden Misalnya Apa Kira-kira Mayata'allaku Bidorurot Hayatihi Mosok Presiden Gantui Mobil Misalnya Tentu Mobil Menjadi Sesuatu Yang Dorurot Bahkan Mungkin Di atas Mobil Mempunyai Fasilitas Karena Dia Harus Apa Harus Turba Ke Daerah-daerah Pelosok Dan Sebagainya Sehingga Ketika Dia Mau Turba Daerah-daerah Pelosok Dia Harus Mempunyai Transportasi Yang Bukan Hanya Mobil Tapi Mungkin Pesawat Mungkin Helikopter Nah Ini Kan Untuk Presiden Lalu Kalau Untuk Masyarakat Biasa Bawahnya Seperti Apa Tentu Berbeda Ini Yang Dimaksud Mayata'allaku Bidorurot Hayatihi Fima Ashi Itu Tidak Saklek Seperti Itu Tetapi Akan Diukur Sesuai Dengan Derajat Atau Sesuai Dengan Apa Namanya Status Status Sosialnya Dia Seorang Presiden Dia Seorang Gubernur Dia Seorang Bupati Dia Seorang Camat Dia Seorang Lurah Dan Sampai Masyarakat Biasa Tentu Kalau Ngomong Tentang Mana Yang Kategori Dorurot Tentu Berbeda Seorang Dosen Kemudian Tidak Punya Sepedah Motor Itu Sudah Nelongso Mesake Bagaimana Tidak Mesake Itu Menjadi Dorurot Karena Ketika Dia Tidak Punya Sepedah Motor Sementara Jam Ngajarnya Sudah Dijami Jaraknya Jauh Mengandalkan Transportasi Umum Ini Tentu Akan Menimbulkan Masyakoh Kepada Yang Lain Kasian Muridnya Kasian Dosen Yang Lain Yang Menunggu Dan Lain Sebagainya Sehingga Sepedah Motor Untuk Ukuran Dosen Itu Kategori Dorurot Itu Dorurot Itu Mungkin Tidak Berlaku Untuk Mahasiswa Bisa Jadi Mahasiswa Cukup Sepeda Ontel Bisa Jadi Mahasiswa Tidak Punya Itu Dan Sebagainya Ini Ukurannya Memang Tidak Terus Saket Tidak Tetapi Ada Flungtu Atif Ada Naik Turun Sesuai Dengan Status Sosial Masyarakat Itu Sendiri Tapi Yang Pasti Mayata Alaku Bidur Lati Hayati Fima Ashi Itu Menjadi Ukuran Itulah Yang Dianggap Mayanil Insan Sesuatu Yang Bermanfaat Untuk Manusia Disini Begitu Juga Soal Makan Masya Allah Seorang Presiden Misalnya Ini Terkait Dengan Sandang Pakan Sandang Pangan Apalagi Papan Dan seterusnya Itu juga Sama Seperti Tadi Misalnya Seorang Presiden Masa Orang Presiden Menghidangkan Makanan Cuma Segojagung Jangan Terong Dan sebagainya Tentu Tidak Kurang Yang menjadi Doruro Tihayati Kaitannya dengan Matam Dan Masrof Itu apa Ya Disesuaikan Dengan Presiden Dia tamunya Dari Negara Lain Mau Disukui Jangan Terong Mau Disukui Tempe Goreng Tahu Goreng Tentu Ini Contoh Semuanya Akan Berhubungan Dengan Status Sosial Masyarakat Wama Yata'allaku Bisalamatihi Fima'adihi Waakhiratihi Hal-hal yang Berkaitan Dengan Keselamatannya Fima'adihi Waakhiratihi Kaitannya Dengan Dunia Maupun Diakhirat Itu Yang berkaitan Dengan Keselamatan Sekelas Kita Tentu Tidak Perlu Ada yang Namanya Pengawal Untuk Apa Tapi Sekelas Gubernur Sekelas Presiden Bahkan Sekelas Kepala Atau Ketua 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 Fraksi Misalnya Begitu Itu Mungkin Statusnya Sudah Dia Sudah Mempunyai Mayat Alaku Bisalamatihi Karena Hidupnya Tentu Banyak Banyak Apa Namanya Banyak Saingan Yang Mungkin Saingannya Tidak Menginginkan Dia Sukses Dan Sebagainya Sehingga Keselamatannya Harus Dijaga Presiden Misalnya Tentu Banyak Saingannya Banyak Orang Yang ini Maka Harus Ada Penjaga Keamanan Presiden Dan seterusnya Gubernur Juga Seperti Itu Semuanya Yang Kaitannya Dengan Mayak Nihi Segala Sesuatu Yang Berkaitan Selain Yang Dua Tadi Itu Dianggap Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Kita Tahu Berarti Apa Apa Saja Yang Berkaitan Dengan Dururotuhayah Khajiyah Kalau Tahsiniat Mungkin Tidak Masuk Juga Hal Hal Yang Berkaitan Dengan Salamatuhu Keselamatannya Di dunia Sampai Keakhirat Itu Semuanya Menjadi Sesuatu Yang Bermanfaat Dia harus Fokus Disitu Ini Kaitannya Dengan Ibadah Oke Itu yang Kelima Kemudian Yang 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 Salah 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 Satu Sifat Sifat Seorang Muslim Yang Baik Adalah Dia Bagaimana Mampu Memilah Untuk Mengistihalkan Diri Kepada Hal-hal Yang Mempunyai Derajat Tinggi Ma'alil Umur Wal Bu'du Anis Safasif Anis Safasif Anis Safasif Menjauhi Dari Yang Remeh Temeh Dan Hal-hal Yang Bersifat Hina Itu Dijauhi Seorang Muslim Harus Mampu Mengolah Dan Memilah Mana Yang Bermanfaat Dan Mana Yang Tidak Bermanfaat Yang Terakhir Di dalam Hadis Ini Hadis Ini Mendorong Kita Untuk Bisa Menintingi Mengajarkan Totokromo Pada Diri Kita Dan 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 Juga Membersihkan Diri Dari Segala Sifat Sifat Yang Tidak Bermanfaat Sifat Sifat Yang Mampu Mengurangi Muru'ah Dan Derajat Kita Sebagai Insan Sebagai Muslim Yang Betul-betul Dianggap Muslim Ya Begini ya Waktunya Memang Terbatas Tentu Kalau Mau Disyarai Banyak Lagi Syarah Yang Perlu Ditambahkan Contoh-contoh Dalam Dunia Kehidupan Kita Keseharian Kaitannya Dengan Hadis Ini Itu Banyak Sekali Mudah-mudahan Bermanfaat Yang Sedikit Ini Wallahul Mwaffiq Ila Akwam Tariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terakhir Saya ingin Memberikan Statement Bahwa Salah Satu Kunci Kesuksesan Kita Dalam Bekerja Kita Yang Kaitanya Dengan Masyarakat Maupun Dengan Allah Kita Satu Harus Mampu Fokus Terhadap Apa Yang Menjadi Kewajiban Dan Tanggung jawab Kita Abaikan Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Karena Dia Tetap Akan Menuntut Tanggung jawab Kalau Dia Tidak Bermanfaat Lalu Kita Bawa Dan Kita Dituntut Untuk Mempertanggung jawab Tentu Itu Akan Membebani Hidup Kita Baik Di Dunia Maupun Di Akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan Kita Selalu Diselamatkan Oleh Allah Dari Hal-hal Yang Bersifat Tidak Baik Terima kasih Kurang Kurang Lampinya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak